Perkenalkan nama saya KD Amanda Claudia Chandra, KDPG ST, Kelompok Pandu. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Gerakan Pramuka dan ADRT Gerakan Pramuka. Undang-Undang No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beranerika ragam dan demokratis. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis dengan semangat menikah tunggal ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara-kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan. Kelembagaan, bukas dan memenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku, kepentingan, serta aspek keuangan Gerakan Pramuka. Undang-Undang No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menegaskan Pancasila merupakan asas Gerakan Pramuka dan Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan, yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian, masyarakat, dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, tujuan Gerakan Pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian beriman, bertakwa, beraklak mulia, berjiwa patriotik, takat hukum, disiplin, menyunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka disahkan Presiden DRH Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 24 November 2010. Undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 oleh Menkumham Patrialis Akbar. Undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2010, nomor 131. Penjelasan atas Undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5169. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 dan sampai jumpa di akhirnya.